Jemaah O Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah Masih di Islam Yaitu Indah Dan untuk Jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema Yang disukai anak milenial zaman sekarang Masya Allah ternyata banyak ya hal yang disukai anak milenial zaman sekarang Tapi ada hal yang positif dan ada juga hal yang negatif Makanya kita harus pintar-pintar memilih nih Harus bijaksana juga dalam menggunakan teknologi yang ada di hidup kita sekarang ini Masya Allah Nah Jemaah kita ini sebagai manusia pasti pengen hidup sempurna Pengen jadi membahagiakan semua orang Bener gak Ustaz Maulana? Iya Nah tapi kan namanya manusia gak ada yang sempurna Ada Nah itu dia Kesempurnaan hanya milik Allah Nah betul banget Nah di jaman sekarang mungkin untuk anak-anak muda ini Mungkin banyak yang bilang perfeksionis Gitu ya Orangnya perfect Perfectionis Jadi segala sesuatunya itu pengen perfect Pengen sempurna gitu ya Nah ini juga kadang di satu sisi jadinya positif Karena dia itu wah terini banget Apa jadinya semangat terus gitu ya Gak mau ada kesalahan sama sekali Tapi di satu sisi juga jadinya tidak pernah puas gitu Nah yang pengen saya tanyakan bagaimana cara menyikapi sifat yang terlalu perfeksionis Atau sifat yang tidak mudah puas ini Ustaz Maulana Mohon penjelasannya guru silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaih saini Muhammad Oleh saini Muhammad Ustazah Masya Allah Ustazah Sibah Masya Allah Dan semuanya Saya harus katakan Masya Allah Apapun yang kita lihat Masya Allah Itu atas kendak Allah Itu kendak Allah Dan mohon maaf tanpa menggurui Hanya mengingatkan Tidak ada yang sempurna Semua pasti berpikir Aku mau seperti dia Tunggu dulu Allah sudah aturkan itu Mohon maaf Jika loa menyikapi Yang tidak puas Ketidak puasan Maka tiga yang harus disikapi Yang pertama harus ridho Ridho menerima takdir Yang Allah sudah berikan kepada kita Mohon maaf Senantiasa saya ingatkan Ada tiga jangan puas Ada tiga harus puas Puaslah dengan rejeki yang Allah berikan Puaslah dengan makanan yang ada Dan yang ketiga Puaslah dengan pasanganmu Puaslah dengan pasangan Mohon maaf Kalau engkau melihat kata Nabi Di luar itu indah Pulanglah ke rumahmu Karena sebenarnya yang di rumahmu Memiliki juga yang dimiliki Wanita yang kau kagumian di luar itu Dan jangan puas dengan tiga Jangan puas dengan ilmu Jangan puas dengan sedekah Dan jangan puas dengan amal Amal ilmu sedekah Jangan puas Tambah terus Tambah terus Tambah terus Kalau berbicara tentang dunia Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya Sehingga orang membangun-bangunan Ini untuk bikin ini Ini masjid ini bisa bertahan sampai 100 tahun Bagus Pikirkan yang seperti itu Tapi kalau Berbicara tentang akhirat Kebayang gak Jangan sampai ini terakhir Buatku Nah dalam alih ini Atas apa yang Allah berikan kepada kita Kita ridho Terima 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 Jangan Limazah 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 Kenapa 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 Ilangkan kalimat itu Jangan ada kata kenapa Kenapa saya kenapa Kenapa Oh salah Kenapa saya tidak dihadirkan Jadi anaknya Raffi Ahmad Rafathar Rafathar dong Tidak bisa Apa yang Allah sudah gariskan itu saja Mohon maaf Jangan pernah ada pemikiran seperti itu Apalagi Bersyukur Atas apa yang sudah kita miliki Fungsikan saja Apa yang kita miliki Sudahlah Itu saja yang kau miliki Itu saja Tidak usah memikirkan Artanya orang Miliknya orang Orang yang bekerja Kau yang hitung Stress hidup itu Nah Kembali lagi Atas apa yang kita dapat Merasa Kono'ah Apa itu Merasa cukup Cukup Merasa cukup saja Ingat ya Jangan Jangan beli sesuatu Yang bukan dari kantongmu Jangan beli sesuatu Yang bukan dari kantongmu Iya Jangan Maksudnya gimana Ustaz Berhutang Oh hutang Pay later Pay later ya termasuk Jadi apa yang kita miliki Jangan besar pasak Daripada Tian Sudahlah Bersifat karena Allah Memang kita tidak punya Yang namanya manusia Tidak ada cukupnya Selama kantong masih Merasa di atas Selama itu tidak ada cukupnya Tapi Merasa cukup itu penting Itulah dalam Islam disebutkan Sifat Kono'ah Merasa cukup Ridho Syukur Kono'ah Selesai perkara Ketika tiga sifat Tiga hal ini Ada pada diri kita Maka tidak ada keluhan Yakin Masya Allah Jadi Ridho Syukur sama Kono'ah Insya Allah ya Kunci hidup berarti tuh Buat anak-anak milenial tuh Insya Allah Yang diterima Ridho Atas takdir Yang Allah kasih kepada kita Kita syukuri Kemudian yang sudah ada Ya Kono'ah juga Masya Allah Nah ini nih Ini yang bikin Anak-anak muda zaman sekarang tuh Nggak dikit-dikit ngomong Duh gue lagi Mental breakdance nih Waduh Jangan katakan Aku anaknya bapakku Tapi katakan Aku Waduh bener Aku ya Karena aku sendiri Iya jangan Karena mikdet Jadi kan bapaknya atlet Betul Dosen olahraga Dosen olahraga Mikdetnya jadi artis Iya meskipun Beda gitu jalurnya Tapi berdiri di kaki sendiri lah Masya Allah Alhamdulillah Berdiri di kaki sendiri maksudnya Baik Jawa'ah Masya Allah Nah ini nih Masih membahas Mengenai anak-anak milenial Anak milenial itu Zaman sekarang lagi di social media tuh Banyak banget yang ngeluh Katanya Aduh gue lagi kena mental issue nih Mental health Kesehatan mental Butuh healing Self-healing Kemana liburan gitu ya Jadinya mental breakdown gitu ya Bukan yang tadi breakdance Salah dong Nggak ada yang benerin Ntar sih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya